Intro Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga beruntung selalu ya Karena pada video kali ini Movie Rastis mau ceritain Tentang film yang berjudul Luck Film yang mengajarkan kita Banyak tentang hikmah Dari keberuntungan dan kesialan Yang kita dapat di hari-hari yang kita jalani loh Udah penasaran bekas beruntung Dan sesial apa kehidupan ini? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh Langsung aja Yuk movie Rastis ceritain Dia adalah Sam Grenfield Bersama Hazel Mereka berdua membuat konten TikTok bersama Sam merupakan seorang teenager Yang memiliki sedikit sekali keberuntungan dalam dirinya Ia tinggal di panti asuhan bersama anak-anak lain Karena umurnya yang sudah cukup Ia pun dipindahkan ke panti sosial Nah sebelum pergi Ia menyempatkan waktu untuk berpamitan Dengan Hazel Dan berjanji akan mencarikannya Sebuah koin keberuntungan Terlihat dari semua dokumen Ketidakberuntungan Sam Membuat dirinya selalu gagal Saat akan diadopsi oleh keluarga baru Sampai saat ini Di umurnya yang ke-18 Ia masih tidak memiliki keluarga baru Dan harus menjalani aktivitas Layaknya orang dewasa Seperti sekolah sambil bekerja Untuk mempertahankan apartemen Yang diberikan panti sosial untuknya Namun ya gitu Ketidakberuntungan terus menimpa Sam Bahkan di hari pertamanya Untuk pergi bekerja Sam terus mengalami Berbagai kesialan Ada aja dah yang bikin dia terlambat Akhirnya Sam berhasil sampai ke toko Setelah banyak mengalami kesialan Di sana Ia bertemu dengan Mr. Marv Harmon Ketepatan waktu Sam Di hari pertamanya bekerja Membuat Marv sangat senang Tapi Baru aja dibanggain Sam kembali Mendapat kesialannya Selesai bekerja Selesai bekerja Sam menyempatkan waktu Untuk kembali bertemu Hazel Yang sedang bersedih Keluarga yang akan mengadopsinya Membatalkan kunjungan Dan Hazel mengira Kalau nasibnya Akan sama kayak Sam Yang tidak pernah Mendapatkan keluarga permanen Tapi Sam terus menyemangatinya Untuk tetap berpikir positif Ia juga berkata kembali Akan mencarikan koin Keberuntungan Untuk Hazel Sepulangnya dari panti Sam merenungkan Masalah Hazel Kepada seekor kucing hitam Rasa sayang Sam kepada Hazel Membuatnya ingin Memberikan semua Keberuntungan miliknya Kepada Hazel Karena Ia gak mau Jika Hazel berakhir Tidak memiliki keluarga Permanen seperti dirinya Selesai berbicara Dengan kucing Secara tiba-tiba Disanalah Sam mendapatkan Sebutir koin Hari yang baru Telah tiba Untuk Sam Kesialan yang menimpannya Kemarin Sama sekali Tidak terjadi lagi Kepada Sam Ia masih menyimpan Koin yang Ditemunya semalam Koin itu Menjadi sebuah Simbol keberuntungan Untuk Sam Keberuntungan Terus berpihak Kepadanya Marv pun Sangat terkejut Dengan kemampuan Kerjanya Sam Tapi saat Ia sedang berada Di toilet Kesialan Kembali terjadi Koin keberuntungannya Terpental Dan masuk Kedalam kloset Sam Kembali ke pinggir jalan Dan bertemu Dengan kucing hitam Kemarin malam Lalu Ia menceritakan Semua keberuntungan Dan kesialan Yang ia dapatkan Secara instan Dalam satu hari ini Kepada kucing itu Mendengar cerita Sam Si kucing hitam Sontak kaget Dan bicara mengomelinya Nah Sam yang menyadari Bahwa koin itu Diberikan dari si kucing Ia pun memohon Untuk meminta Koin lain darinya Sambil mengejar si kucing Walau selalu tertimpa sial Sam terus berusaha Mengejar si kucing beruntung Sam melihat kucing itu Berbicara sendiri Kemudian Membuka sebuah portal Lalu Tanpa sepengetahuan kucing Sam mengikutinya Masuk ke dalam portal tersebut Kucing hitam ini Bernama Bob Dia masih gak nyangka nih Kalau Sam mengikutinya Sampai negeri keberuntungan Rupanya Bob adalah Seekor kucing beruntung Dari Skotlandia Nah beberapa orang Percaya Jika kucing hitam Melambangkan kesialan Tapi di Skotlandia Kucing hitam Dianggap sebagai Keberuntungan Alasan Sam terus Mengejar Bob Adalah untuk Meminta kembali Koin keberuntungan darinya Yang padahal Koin itu Bukan diberikan secara sengaja Melainkan Terjatuh Dari kantong Bob Sewaktu ia makan Nah koin tersebut Merupakan Koin jelajah Koin yang memberikan Keberuntungan kepada Bob Saat melakukan Perjalanan Di dunia manusia Terus karena Nggak mau ketahuan Disana Bob Menyuruh Sam Untuk menyebunyikan dirinya Dari Lepreson By the way Dalam mitologi Irlandia Lepreson adalah Sebangsa Peri jantan Bersama Peri-peri lainnya Mendiami daratan Kepada Hazel Namun sebelum itu Bob akan mengalihkan Perhatian kapten Untuk menyelundupkan Sam Dengan menggunakan Kancing untuk Melewati pintu otomatis Ia berhasil Mengalihkan perhatian kapten Dengan mengajaknya Berbincang Selanjutnya Bob mengajak Sam ke ruang ganti Para Lepreson Disana Mereka berdua Berhasil Mengelabui Lepreson Lain Dengan baju Yang ia dapat Dari salah satu Loker disana Lalu inilah dia Negeri Keberuntungan Selain kucing Masih banyak Hewan lain Yang berkeliaran Di negeri ini Meski ini merupakan Negeri Keberuntungan Sam masih terus Mendapatkan Kesialannya Bob mengajarkan Kepadanya Untuk tidak terlalu Berusaha berlebihan Karena di negeri ini Sam bisa mendapatkan Keberuntungan Jika ia mengikuti Alurnya Seperti yang dilakukan Seekor Lepreson Bernama Gary Bob meminta Gary Untuk memasukkan Sam ke gudang koin Dan Gary Sama sekali Gak curiga tuh Atau nolak Permintaan mereka Dengan senang hati Gary membawa Sam bersamanya Tugas Sam Bersama para Lepreson Disana adalah Mengambil koin Untuk memoles Koin tersebut Awalnya Semua berjalan Dengan mulus Tapi saat Sam Mendapatkan sebuah Kancing yang sebelumnya Digunakan Bob Di pintu masuk Semuanya jadi Berantakan deh Kancing itu Masuk ke dalam Antrian koin Keberuntungan Dimana Kapten akan Melihat kancing tersebut Kericuhan tadi Membuat Bob Menganggap Kesepakatannya Bersama Sam Telah batal Tapi Sam Yang gak mau Pergi tanpa Membawa koin Mengungkapkan Kejujuran Kepada Gary Bahwa dia adalah Seorang manusia Padahal manusia Dilarang Keras Masuk ke Negeri Keberuntungan Mengetahui hal tersebut Gary Memperingatkan Bob dan Sam Jika mereka ketahuan Sama kapten Mereka berdua Akan dijebloskan Kedalam Negeri Kesialan Beruntungnya Kapten Belum Menyadari hal tersebut Kejadian tadi Membuat Sam Bertanya-tanya Kenapa koin Keberuntungan Gak disimpan Sama diri Mereka masing-masing Kemudian Terungkaplah Kalau dahulu Memang begitu Tapi semenjak kapten Memimpin keamanan Gak ada sebutir koin pun Yang hilang dari gudang Jawab Gary Gary juga mengingat Tentang sebuah robot Kelinci nirawak Yang bisa menemukan Keberadaan Koin keberuntungan Jika koin itu Hilang di negeri manusia Tapi untuk Mengaktifkan robot Kelinci nirawak itu Mereka membutuhkan Kristal Dan pengendalinya Oleh karena itu Gary berencana Mengambil itu semua Di dalam gedung Departemen penelitian Yang dipenuhi oleh Lepresion Dan para kelinci Disanalah Semua keberuntungan Dibuat Dengan dipimpin oleh Direktur utama Departemen keberuntungan Yaitu seekor naga Yang bisa mencium Bintik kesialan Disana juga ada Babi-babi Yang membuat Sebuah kristal Keberuntungan Dan inilah Kristal yang Sam butuhkan Sekarang Giliran Jerry Pergi ke robot Kelinci Sementara itu Bob dan Sam Pergi ke ruang kontrol Untuk mengendalikan Robot Kelinci Dalam perjalanan Bob menjelaskan Jika kristal keberuntungan Dihancurkan oleh Mesin pengacak Menjadi sebuah debu Dan secara acak Debu-debu keberuntungan itu Menempel ke manusia Cara kerja Kesialan juga sama Seperti itu Dan yang membuat Kesialan itu sendiri Adalah Para akar Dan goblin Saat ini Jerry sudah berada Di robot Kelinci Berisamaan Dengan Bob dan Sam Di ruang kontrol Sam melihat Berbagai keberuntungan Dan kesialan Dari monitor Setelah berhasil Menipu salah satu Kelinci Bob dan Gary Mulai mengaktifkan Robot Kelinci Untuk mencari Keberadaan koin Yang sebelumnya Hilang Di negeri manusia Akan tetapi Layar pengendali Bob terlihat Di layar semua Kelinci Oleh karena itu pun Sam Mulai mengalihkan Perhatian mereka Jogetan yang mereka lakukan Bersamaan dengan robot Kelinci Yang berhasil menemukan Keberadaan koin Dan sekarang Koin itu Akan kembali Ke mereka Keberhasilan Bob, Sam Dan Gary Bersamaan dengan Kapten yang menemukan Sebuah kancing Bercampur Dengan koin Keberuntungan Hal itu Membuat salah satu Kucing mendapati Kesialan saat Berada di negeri manusia Kapten juga mendapati Tiga wajah kucing pelaku Yang ia curigai Dan salah satunya Adalah Bob Geruknya lagi Saat Gary akan Mengambil koin Robot kelinci bersama Koinnya tersedot Masuk ke dalam Ruang perantara Tempat pembuangan Barang-barang manusia Dimana Tempat tersebut Berada di antara Negeri keberuntungan Dan kesialan Oleh sebab itu Bob dan Sam Harus segera pergi Kesana Untuk mengambil Kembali Koin tersebut Tapi nih Gara-gara Sam Emang sial ya Jadi ngebuat ia Menekan tombol lift Menuju Negeri kesialan Disanalah Sam terjebak Dan tidak bisa Kembali ke lift Kemudian Bob menyuruhnya Untuk pergi ke menara 13 Masuk ke tempat Kotoran anjing Dan mencari Cahaya ungu Gak pake lama Sam segera keluar dah Dan menemukan Apa yang dikatakan oleh Bob Sam menuju ke cahaya ungu Dan menemukan Sebuah pintu kecil Disana Yang uniknya nih Di negeri kesialan Sam mendapatkan Banyak keberuntungan Dan dengan mudah Ia berhasil Menemui Bob Dan kembali Ke ruang perantara Disana Sam dan Bob Bertemu dengan Seekor unikon tua Bernama Jeff Kemudian lagi-lagi Sam membuat Pengalihan Untuk Bob Pas Sam Melakukan basa-basi Kepada Jeff Tugas Bob adalah Mencari dimana Keberadaan koinnya Nah Jeff ini Adalah pencipta Sebuah mesin Pemecah kesialan Agar orang yang Mendapat sial Tidak mendapatkan Kesialan lainnya Selang waktu berlalu Ternyata robot kelinci Sudah ditemukan Lebih dulu oleh Jeff Dan koin keberuntungannya Dibalikin tuh Ke gudang koin Untuk disterilkan Oleh karena itu Sekarang Bob merasa Tidak punya kesempatan Untuk tidak disalahkan Oleh kapten Tapi Sam Tidak mau menyerah Ia berencana Menemui naga Sambil membawa Sebintik debu kesialan Yang ia dapat Dari ruangan Jeff Sam berharap Jika naga Mau membantunya Dengan memberikannya Koin keberuntungan Karena ia Memiliki Bintik kesialan Meski resikonya Sam akan Ketahuan Kalau dia adalah Seorang manusia Seketemunya Sam dengan naga Bernama Babe Ia langsung mengetahui Jika ada Sebintik debu Kesialan Yang terbawa oleh Sam Selain itu Sam juga Mengibaratkan dirinya Sebagai orang Yang teramat sial Yang menyebabkan Ia berhasil Mendapatkan hati Babe Yang meminjamkannya Sebuah koin keberuntungan Untuk beberapa hari Nah Keberuntungan Sam Datang bersamaan Dengan kesialan Bob yang tertangkap Oleh kapten Melihat hal tersebut Sam pun segera Mengejarnya dan mengembalikan koin tersebut Kapten yang gak tahu apa-apa Menerima semua penjelasan dan alibi yang mereka buat Lalu meninggalkan mereka berdua Nah satu masalah telah selesai nih Terus selanjutnya Sam berencana untuk menghentikan kesialan Yang akan diterima Hazel Yaitu dengan menghentikan mesin pemecah kesialan Yang membuat semua kesialan saling menempel Dan menyumbat mesinnya agar kesialan Tidak masuk ke mesin pengacak Jadi jika gak ada kesialan di mesin pengacak Otomatis tuh gak ada kesialan yang menimpa negeri manusia Inilah yang diinginkan Sam Hazel mendapatkan sebuah keluarga Tapi sayangnya hal itu gak bertahan lama Mesin Jeff terlihat hampir meledak Dan hal itu juga membuat mesin pemecah rusak Meletuskan debu kesialan ke seluruh negeri Hal itu pun membuat kesialan kepada semua orang Termasuk Hazel dan hancurnya batu keberuntungan Parahnya lagi Kristal keberuntungan dan koin keberuntungan juga Terkontaminasi semua dengan debu kesialan Termasuk koin keberuntungan Yang disembunyikan Bob di balik kalungnya Karena kesialan telah menimpa seluruh negeri Hubungan antara negeri mereka dan negeri manusia pun terputus Sam menyialkan kehidupannya Ia beranggapan jika sebenarnya bukan kesialan yang menimpa kehidupannya Melainkan hidupnya adalah sebuah kesialan Namun Bob kembali menyemang hatinya Karena Sam adalah orang yang paling beruntung Karena ia berani berbuat jauh Hanya untuk menolong temannya Hazel Juga termasuk Bob Terus mengingat setiap kehidupan yang dialaminya sial Sam baru menyadari Jika ia mendapat berbagai keberuntungan di negeri kesialan Oleh karena itu pun ia mengajak Bob untuk pergi ke sana Dan mencari keberuntungan di negeri kesialan Kemudian Sam teringat dengan sebuah tempat Hingga sampailah mereka di sebuah bar Yang mana mereka semua mengenal Bob Dan salah satunya adalah Ruthie Sebuah akar penjaga bar Juga sebuah wali kota di negeri kesialan Nah tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari debu keberuntungan yang dimiliki negeri kesialan Dan kebetulan banget mereka punya nih Yang dijadikan sebagai mesin permainan Setelah mendapatkan debu keberuntungan Sam dan Bob mengajak Jeff untuk segera menemui babe Karena dulu Jeff pernah menjadi kekasihnya nih Dan ia juga mengetahui Kalau babe bisa membuat sebuah batu keberuntungan Atau batu kesialan menggunakan api membaranya Tapi masalah lain malah dibuat sendiri sama babe Yang mana ia tidak ingin menggunakan batu kesialan Melainkan menggunakan kedua batu keberuntungan untuk mengaktifkan mesin pemecah Kemudian Sam pun segera mencegahnya Karena meski bagaimanapun juga Kehidupan harus tetap seimbang Layaknya Yin dan Yang Dua sifat daya yang saling berkomunikasi dan berlawanan di dunia ini Dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain Begitupun dengan keberuntungan dan kesialan Kedua sifat itu saling melengkapi satu sama lain Negeri mereka kembali saling terhubung Sam dan Bob segera mengecek keadaan Hazel yang sudah mendapatkan keluarga barunya Babe datang bersama Sam dan yang lain Membawa batu keberuntungan untuk menegeri kesialan Mereka menempatkan keberuntungan itu di tempat sebelumnya Yaitu tembakan keberuntungan Di sana Bob juga mendapat kalung koin keberuntungan khusus untuknya Namun ia lebih memilih untuk menolak hal tersebut Dan memilih hidup menjadi keluarga Sam di negeri manusia Satu tahun telah berlalu Sam sudah menjabat sebagai manajer di tempat bekerja Nah pada hari ini sepulang kerja Sam bersama Bob menjemput Hazel untuk bermalam bersama Dan kesialan yang mereka dapatkan bisa mereka lewati bersama-sama dengan saling menolong dan melengkapi Kemudian film pun selesai Nah itu dia temen-temen alur dari film Luck Sebenernya di film ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil Terutama buat yang selalu merasa sial Kalian sadar gak sih kalau kalian tuh sebenernya beruntung Soalnya bisa aja tuh terjadi hal yang lebih gak enak dari apa yang kita dapetin sekarang Jadi banyak-banyak bersyukur deh atas apa yang kita terima selama ini Ya gak? Nah Movie Rastis ngasih skor 8-3 perapat dari 10 jengkol nih Yang berarti bau banget buat kamu nikmatin Kalau kamu menonton langsung film ini bisa kok Tapi agak gerget aja emang liat Sam yang teledor banget Pokoknya sabar-sabar dah nonton ini Dan terakhir Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih Buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya aja gak terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Cheerio Jangan lupa like, share, dan subscribe